Soalnya gini, kalau sampai salah penggunaannya, pupuk NPK-nya itu bukannya menemukan bunga, malah bisa berakibat mengelingkan tanaman atau mengakibatkan tanaman menjadi mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hamdan Mubarak dari Ibad Garden. Semoga agan-agan, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua dalam keadaan sehat lahir batin ya. Kali ini Ibad Garden mau ngasih tutorial cara menggunakan pupuk NPK yang benar. Soalnya gini, kalau sampai salah penggunaannya, pupuk NPK-nya itu bukannya menemukan bunga, malah bisa berakibat mengelingkan tanaman. Atau mengakibatkan tanaman menjadi mati. Jadi di sini Ibad Garden mau ngasih tutorial cara menggunakan pupuk NPK. Apapun jenis pupuk NPK-nya, kan pupuk NPK itu ada 16x16, terus apa, berapa lagi? Ada 25x16x16 ya, tentu salah. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung ke praktek aja. Ini kita langsung praktek ya. Tanaman yang kita gunakan adalah tanaman Vinka. Ini Vinkanya, Vinka Import. 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 Oke. Yang pertama, harus tersedia NPK-nya dulu. Yang kedua, harus tersedia tanamannya juga. Usahakan pupuk NPK-nya nggak boleh terkena batang ini nih. Terkena batang, apalagi daun ya. Jadi jaraknya harus jauh. Ideanya, ideanya, NPK dikasihkan di bibir pot. Gini contohnya. Nah, gitu ya. Tuh. Dan yang nggak kalah penting lagi, pupuk NPK yang diberikan tadi, harus langsung disirang. Jumlahnya, jumlah pemberian airnya itu sekitar, kalau ukuran buat kayak gini ya, itu sekitar 200-400 mili. Tuh. Disirangnya, harus terkena pupuk. Biar pupuknya kan nantinya mencair dan diserap secara perlahan oleh bagian perakaran. Nah, gitu. Sampal kan? Oke. Nah, gampang kan? Semoga bisa diimplementasikan di rumah ya. Tanaman yang udah dikasih NPK barusan, harus disiram. Jadi, bagusnya sih tiap pagi disiram ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe juga. Haturnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.